Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di tech semua, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Pada video kali ini, seperti biasa, emang akan coba merakit PC ya, di sekitar 3 jutaan. Alhamdulillah, ini saya berterima kasih kepada subscriber emang yang sudah mempercayakan untuk merakit PC ini kepada emang ya. Ya, untuk prosesor kita akan menggunakan AMD Athlon 3000G ya. Ini barang agak sedikit susah sekarang ya, jadi prosesor biasanya tidak bisa atau tidak mau dijual terpisah dengan MOBO ya. Jadi kemarin juga emang ini beli di e-commerce, ini beli bundle ya, bundle antara prosesor dengan motherboard gitu. Jadi kalau prosesor sendiri ini sangat mahal, ini sekitar 1,2 ya sekarang harganya baru. Kemarin emang bundel ini sekitar dapat 1,6 prosesor dengan motherboard ya. Oke, kita unboxing ya, kita dapat apa aja. Dalamnya, yang pertama ini, kular bawaan ya, kular bawaan dari prosesor, atau kular standar ya. Ini kalau saran emang sih, kalau ada masih ada budget di atas 3 juta sekian, ini mending diganti ya. Biar bagus pendingan ya. Yang kedua, kita dapat ini ya, unit prosesornya. Ada juga ini apa, sticker ya, sticker Athlon. Terus kita juga dapat, ya ini ya, manual book. Manual book dari AMD. Ini kita bahas ya, spesifikasinya. Untuk prosesor ini sendiri, dia mempunyai 2 core, 4 thread gitu ya. Terus, base clocknya itu, atau clocknya itu bisa sampai, bisa ada di 3500. Tapi ini bisa di unlock ya, atau bisa di overclock. Ini bisa sampai ke 3,9 sih, saya lihat di beberapa review. Terus, teknologinya 14 nanometer. TDP-nya 35 watt. Maksimal temperaturnya ini 95 ya. Sudah ada iGPU-nya ya, yaitu PGA 3. Jadi, tidak usah menggunakan lagi, atau bisa tidak menggunakan PGA eksternal ya. Terus, dia bisa support, memori sampai ke 2667 MHz. Ini, bisa support juga dual channel gitu ya. Oke, itu secara spesifikasi. Oke, ini motherboard-nya ya. Saya menggunakan MSI A320 Apro ya. Ini A4 soketnya. Oke, kita unboxing dulu ya. Kita dapat apa saja nih di motherboard. Oke, yang pertama tentu untuk kartu garansi dari MSI. Terus, manual book ya. Manual book untuk bagaimana instalasi prosesor, memory, dan lain-lain. Ini penting ya. Dapat juga kita ini, driver. driver. Tapi kalau driver sih gampang nanti. Si driver-nya itu bisa di-download di website-nya ya. Sama ucapan terima kasih nih dari MSI. Oke. Ini dia di unit-nya. oke, ini ya. Oke, kita nanti akan bahas spesifikasinya. Kita lihat lagi kita dapat apa ya. Oke, ini ya. Ada back panel ya. Panel. Biasanya suka ada kabel juga ya. Ada kabel satanya. Ini kebetulan mungkin tidak ada di paketnya ya. Oke, itu yang kita dapat. Kita akan masuk ke pembahasan atau spesifikasi dari motherboard ini ya. Dari motherboard. Oke, kita lihat dulu tampilannya ya. Ini soket M4. Terus ada dua slot atau ya, dua slot DDR4. ini bisa sampai 3200 sih support-nya katanya ini. Megahease dari motherboard ini. Ini untuk PCI Express. Ini masih biasa ya. Belum ada armor-nya atau belum ada besinya. Ini yang apa PCI yang satu kali. Biasanya perlu untuk LAN dan lain-lain. 24 pin ini ya. Kabel power-nya. Terus sata ini ada empat ya. Satu, dua, tiga, empat. empat sata untuk nanti harddisk atau DVD room atau lainnya. Terus ininya untuk P-RAM-nya atau untuk sumber power ke prosesor. Ini yang empat ya. Empat lubang. Untuk I.O-nya I.O-nya kita masih dapat ini ya, soket untuk mouse dan untuk keyboard ini yang keyboard untuk keyboard dan mouse yang masih PS2 ya. Terus yang untuk keluar output PGA-nya itu emang output display-nya itu ada HDMI ada HDMI ya. Yang tengah ini ada juga di VID sayangnya tidak ada AGP ya. Terus untuk yang USB 3 ini ada 4 4 buah USB 2 ada 2 dan LAN card ya. Ini masih apa audionya masih 3. Itu mungkin spesifikasinya atau tampilan fisiknya. Oke, untuk memori saya menggunakan Kingstone ya yang 2666 MHz ini satu keping 8GB ya. satu keping 8GB tidak ada heatingnya ya tapi nggak apa-apalah terlalu ini. Karena kalau ada yang heating ini mahal ya cukup mahal. Sekarang itu memori ada peningkatan mungkin kalau kemarin-kemarin saya masih dapat memori di harga 350 ribu ya untuk yang 8GB ini sekarang memori rata-rata itu ada di 400 sampai 500 untuk yang tanpa heating ya. Oke, untuk storage memang menggunakan dua ya. Yang pertama adalah SSD ini untuk OOS dan beberapa aplikasi yang akan digunakan satu lagi untuk data ini memang menggunakan Samsung yang 320. Ini kenapa saya gunakan lagi karena yang subscriber yang meminta untuk dirakit. Ini katanya ada data di sini yang harus dipakai lagi jadi memang tidak menggantinya ini merahinkan jadi secondary storage ya tempat simpen data untuk OS di sini biar cepat kinerjanya karena jauh ya kalau harddisk dengan ini bisa 10 kali lipat kecepatannya. Oke, untuk PSU memang ini terus terang menggunakan PSU second ya yang pure mereknya new gen power ini ada di 400W saran memang kalau ada budget lebih mending PSU yang 80 plus jangan yang pure seperti ini jadi bisa lebih stabil listriknya yang dihasilkan jadi ke spare part komputer akan lebih baiklah gitu ya supply dayanya. Oke, untuk casing memang menggunakan merek Dazumba ini belinya bekas ya kemarin Alhamdulillah dapat yang murah ini di sekitar 100-150 ribu untuk casing Dazumba ini cukup bagus ini juga sudah cukup menarik ya sudah depannya juga oke, kita lihat dalamnya seperti apa ini tanpa PSU kalau dengan PSU biasanya lebih mahal ini di harga 300-400 ribuan kalau dengan PSU nah ini sudah lumayan bagus dapatnya kita dapat ini fans 12 mili meter ada dua ya disini satu sama disini satu ini untuk ngunci harddisk dan lain-lain disini nanti terus ini untuk kabel-kabel I.O. dan lain-lain ya oke mungkin itu spesifikasi spare part-nya selanjutnya kita akan lanjut ke rakit PC-nya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati